Meninggal dunia yang kemarin telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Dan hari ini saya mau laporin tentang banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sangyehe Tepatnya di Desa Lebo Kemarin ada dua korban yang meninggal dunia sudah ditemukan Dan hari ini ada satu lagi yakni Siren Ontak berusia 40 tahun yang masih dilakukan evakuasi Dan saya lagi persiapan untuk menyampaikan kepada pemirsa TVRI Media Pemirsa Tupang Terima kasih telah menonton Kita menuju ke Riki Gerungan di Manado yang akan menyampaikan informasi mengenai korban banjir bandang di Sangyehe, Sulawesi Utara Riki bagaimana proses evakuasi korban banjir bandang di Sangyehe? Riki Dewi, Maya dan saudara pemirsa meskipun hingga di siang hari ini curah hujan masih terus terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Utara Namun tim Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangyehe, TNI, Polri dan juga masyarakat masih terus melanjutkan evakuasi Diketahui saudara bahwa kemarin ada dua korban jiwa yang ditemukan yakni Bartolomeus berusia 83 tahun dan juga Armando berusia 19 tahun Dan menurut kesaksian dari warga masih ada satu warga lagi yakni Siren Ontak berusia 40 tahun yang hilang sejak terjadinya banjir bandang pada kemarin pagi Di Desa Leboh, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangyehe Dan saudara Basarnas dan juga instansi terkait melakukan evakuasi menggunakan alat manual dan juga dibantu alat berat untuk memudahkan proses pencarian korban Dan berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Basarnas Manado, Gede Darmada Dua orang hari ini akan dioptimalkan pada tanggal tempat ini dengan menggunakan alat berat Kemudian dibantu juga dengan peralatan tradisional dibantu masyarakat Mudah-mudahan hari ini bisa kita temukan lagi satu orang ini yang bersama Siren Ontak Yang kita yakini bersama masyarakat hanya ada satu korban lagi yang belum kita temukan Terus upaya-upaya yang kita lakukan hanya menggunakan alat berat Kemudian dengan alat sederhana di lakukan pencarian Di sekitar lokasi diduga tertibuannya korban Ada pendapat di wilayah di Desa Leboh ini dikisamakan Terdapat pada empat haria yaitu di daerah di tengah 1, di tengah 2, di tengah 3, dan di tengah 4 Tapi secara umum sudah kita evaluasi terhadap masyarakat dan pemerintah daerah Bahwa korban yang benar-benar hilang warga masyarakat di Desa Leboh ini Kita yakin hanya satu orang yang berbicara yang telah berbicara Dewi dan Namaya pasca terjadinya banjir bandang dan juga angin puting beliung di Desa Leboh Mangan itu Sangihe kemarin Tidak hanya mengakibatkan dua korban jiwa Satu yang saat ini sementara dalam evakuasi Dan juga puluhan rumah dari masyarakat rusak para dan juga fasilitas publik Dan sedikitnya ada 8 korban luka berat yang saat ini dirawat di puskesmas terdekat Sementara itu saudara bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kemarin sudah disalurkan melalui pelabuhan Manado Demikian yang dapat saya informasikan Dewinta Maya Terima kasih Riki Gerungan melaporkan langsung dari Sulawesi Utara